Tuntut kejelasan nasib 43 mahasiswa yang hilang, puluhan ribu warga Meksiko berunjuk rasa. Mereka juga meminta pemerintah bertindak tegas menyelidiki kasus ini. Puluhan ribu orang turun ke jalan raya Meksiko City setelah dua pejabat negara memastikan satu dari 43 mahasiswa yang hilang telah tewas. Jasad mahasiswa tersebut diidentifikasi di antara sisa-sisa tubuhnya yang hangus terbakar di dekat lokasi pembuangan sampah. Pemerintah Meksiko masih belum merinci kemungkinan adanya jasad lain yang telah diidentifikasi. Tim forensik Argentina yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung telah mengabarkan keluarga korban yang diduga bernama Alexander Mora. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Mereka mengkritik pemerintahan wali kota Iguala, Jose Luis Abarca. Polisi kemudian melepaskan tembakan hingga menewaskan tiga mahasiswa dan tiga orang lainnya di sekitar lokasi. Pemerintah Meksiko menyatakan polisi sempat kemudian mencegat seluruh mahasiswa. Dan atas perintah wali kota Iguala, seluruh mahasiswa diserahkan kepada kelompok kriminal Guereros Unidos. Pihak perwenang telah menahan 74 orang terkait kasus ini. Mereka termasuk para anggota kelompok kriminal Guereros Unidos, 36 polisi Iguala dan Kokula, serta mantan wali kota Iguala, Jose Luis Abarca, dan istrinya, Maria de Los Angeles Pineda. Kepada petugas, para tahanan mengaku membakar 43 jenazah di tempat pembohongan sampah. Untuk menghilangkan jejak, abu sisa jasad kemudian disebar ke sungai. Les pido sigan viendo las imágenes.